Siluman Gowa Tengkorak, Jilid 02. Keparat, mau lari kemana kau dua orang saudara Tselok ini mengejar dan melayang turun. Setibanya di bawah, lawan mereka itu sekali lagi berkelebat sudah lenyap. Selagi mereka kebingungan dan mencari dengan pandangan matanya, mereka melihat lawan tadi sudah berada di belakang mereka, berdiri sambil bertolak pinggang. Diam-diam mereka terkejut. Lawan ini sungguh dapat bergerak seperti setan saja cepatnya. Dan kini, di bawah sinar penerangan lampu, mereka baru dapat melihat wajah lawan. Ternyata orang itu memakai kedok siluman tengkorak. Mereka berdua segera berteriak keras dan menyerang. Teriakan itu mereka lakukan untuk memberitahu teman-teman mereka. Akan tetapi pada saat itu, teman-teman mereka pun sedang sibuk. Siok Bu Hen yang sedang berjaga di bagian belakang rumah, tadi pun terkejut sekali ketika mendengar suara kucing dan tentu saja perhatiannya langsung tertuju ke genteng tetangga dari mana suara hiruk pikuk itu datang. Dan pada saat dia mengembalikan perhatiannya kepada tempat di sekelilingnya, tahu-tahu di belakangnya telah berdiri seorang yang memakai topeng tengkorak, dengan pakaian sutrap putih yang pada dadanya terdapat gambar tengkorak darah. Siluman Jahanam, berani engkau datang bentak Soek Bu Hen dan pendekar ini segera menerjang dengan sepasang siangkek yang sejak tadi sudah dipersiapkan. Nampak dua cahaya menyambar ketika sepasang tombak pendek itu meluncur dan membuat gerakan menggunting, menyerang dari kanan-kiri. Akan tetapi, orang yang diserangnya dengan ringan meloncat ke belakang dan serangan berganda itu pun mengenai tempat kosong. Sebelum Soek Bu Hen menyerang lagi, orang itu sudah meloncat ke depan. Bangsat, jangan lari kau Soek Bu Hen membentak sambil mengejar menuju ke depan rumah. Akan tetapi bayangan itu menghilang dan ketika dia tiba di depan rumah, dia melihat Liu Ji sedang bertanding dengan seseorang yang serupa dengan orang yang dikejarnya tadi. Orang bertopeng tengkorak, bertangan kosong akan tetapi lihai bukan main sehingga Liu Ji yang bersenjatakan pedang itu pun terdesak hebat. Pada saat Soek Bu Hen datang, Liu Ji yang sedang terdesak itu terkena tamparan pada pundaknya sehingga pendekar itu jatuh, terus menggulingkan tubuhnya dan tangan kirinya bergerak. Taulah Soek Bu Hen bahwa rekannya itu tentu menggunakan senjata rahasianya, yaitu piau yang memang menjadi keahliannya. Tiga cahaya menyambar ke arah perut, dada dan leher orang berkedok tengkorak itu. Akan tetapi orang itu tidak mengelak. Terdengar suara nyaring ketika tiga batang piau itu mengenai sasaran, akan tetapi tiga batang piau itu runtuh tanpa melukai siluman tengkorak itu. Melihat hal ini, Soek Bu Hen maklum bahwa orang itu memang kebal. Ketika melihat orang itu hendak mendesak Liu Ji yang belum sempat meloncat bangun, dia pun membentak marah sambil menggerakkan serasang tombaknya. Siluman keparat, rasakan tombaku dan dia pun sudah menerjang dengan dasyat. Siluman itu mengeluarkan suara dari hidungnya dan langsung mengelak. Kesempatan ini dipergunakan oleh Liu Ji untuk meloncat bangun dan menerjang lagi dengan pedangnya, membantu Soek Bu Hen mengeroyok siluman yang lihai ini. Pundak kanannya tergores kuku dan bajunya robe, terluka sedikit saja akan tetapi rasanya panas dan perih sekali. Baru mengeroyok sebentar saja, dua orang pendekar ini maklum bahwa lawan mereka sungguh sangat lihai, maka mereka berdua pun berswitsut untuk memberi tanda kepada para teman mereka. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang muncul. Mereka tidak tahu bahwa pada saat itu, Chiok Him dan Chiok Lun juga sedang mengeroyok seorang siluman, dan bagaimana dengan Kue E Siu dan Siu Lo Chiang Su yang berjaga di ruangan dalam, di depan kamar keluarga Chia? Sama saja. Kedua orang ini tadi juga mendengar suara bising kucing di luar rumah itu, lantas tiba-tiba saja muncul seorang bertopeng tengkorak berjubah putih yang bagian dadanya digambari tengkorak darah. Karena orang ini berdiri di bawah lampu, mereka berdua dapat melihat jelas. Tentu saja mereka berdua terkejut sekali karena munculnya siluman ini sungguh secara tiba-tiba, berbareng dengan suara ribut kucing tadi, seperti setan yang pandai menghilang saja. Tetapi karena mereka maklum bahwa inilah musuh yang ditunggu-tunggu, keduanya lalu menerjang ke depan dengan marah. Kue E Siu menggunakan pedangnya sedangkan Lo Chiang Su menggerakkan sabuk atau rantai baja yang dipakai sebagai ikat pinggang. Segera terjadi pertempuran seru ketika dua orang ini mengeroyok siluman itu. Chia Hyante, hati-hati Kue E Siu berseru untuk memperingatkan Chia Kok Heng. Akan tetapi Kok Heng sudah mendengar keributan di luar kamar. Dia pun tidak mungkin tinggal diam saja. Cepat dibukanya pintu kamar dan melihat betapa dua orang rekannya mengeroyok seorang bertopeng tengkorak yang gerakannya amat liai, dia pun menyuruh istrinya menjaga kedua anak mereka dan dia sendiri langsung melompat keluar dengan pedang di tangan. Siluman keparat, engkau mengantar nyawa bentaknya dan dia pun membantu kedua orang rekannya mengeroyok. Karena marah bukan main melihat musuh yang mengancam istrinya ini berani muncul di hadapannya, Chia Kok Heng segera menerjang dan menggunakan jurus paling ampuh dari Hang Kiam Hoat, yaitu jurus Hui Hang Buliu, angin meniup pohon cemara. Jurus ampuh ini dilakukan dengan tusukan pada pinggang lawan, akan tetapi itu hanyalah merupakan gertakan belaka karena jurus itu dilanjutkan dengan sambaran pedang secara berputar mengarah kaki dan naik terus sampai ke leher. Dapat dibayangkan betapa dasyatnya. Akan tetapi, alangkah kaget hati Kok Heng melihat lawan itu hanya mengeluarkan suara mendengus dan agaknya tidak mempedulikan tusukan gertakan itu, namun ketika pedang menyambar dengan gerakan memutar, orang itu sudah meloncat tinggi di udara sehingga jurus itu pun tidak ada gunanya sama sekali. Orang itu seolah-olah sudah mengenal baik jurus itu dan menggunakan kesempatan selagi meloncat, tidak hanya untuk memunahkan jurus Hui Hang Buliu, melainkan loncatan itu segera disambung dengan gerakan poksai, salto, jungkir balik dan tau-tau tubuh yang jangkung itu sudah meluncur dan melayang ke dalam kamar melalui pintunya yang terbuka. Tentu saja hal ini sama sekali tak pernah disangka oleh ketiga orang pendekar itu yang sejenak memandang dengan metel, terbelalak. Akan tetapi Chia Kok Heng sudah mengejar sambil membentak marah. Siluman curang, mari hadapi pedangku. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tiba di dalam kamar, dia melihat istrinya sudah dipanggul dalam keadaan lemas oleh siluman itu dan dua orang anaknya juga dicengkeram, kemudian sambil tertawa mengejek siluman itu meloncat keluar lewat jendela belakang. Lepaskan istri dan anak-anak Kuk Heng membentak dan mengejar, dan dua orang rekannya, Kue E Siu dan Lo Chiang Su juga membentak dan mengejar. Siluman itu sama sekali tidak menemukan perlawanan di belakang, karena syok buham yang tadinya berjaga di belakang itu kini telah terlibat dalam perkelahian membantu Liu Ji di pekarangan depan rumah. Siluman itu masih memondong tubuh istri Kuk Heng sambil mengempit dua tubuh anak itu ketika dia melompat naik ke atas wuungan rumah. Lepaskan mereka Kuk Heng yang merasa gelisah dan marah itu mengejar secepatnya. Jahanam curang. Jangan lari Kue E Siu juga berteriak mengejar. Kalau jantan lawanlah kami Lo Chiang Su membentak sambil meloncat pula mengejar ke atas genteng. Kejar Kuk Heng berteriak lagi. Hahaha suara ketawa dari balik topeng itu terdengar menyeramkan sekali. Mendadak siluman itu menggerakkan tangan kirinya yang mencengkeram baju dua orang anak itu. Tubuh dua orang anak itu segera melayang ke arah Kue E Siu dan Lo Chiang Su. Tentu saja dua orang pendekar terkejut bukan main, juga Kuk Heng lantas berteriak dengan gelisah. Sambut anak-anakku itu. Untung bahwa dua orang pendekar itu benar-benar memiliki gerakan lincah. Melihat tubuh dua orang anak itu melayang ke bawah, mereka cepat melempar senjata mereka lantas membalik dan nyaris saja anak-anak itu terbanting remuk di atas tanah kalau tidak kedua orang pendekar itu berhasil menangkap tubuh mereka. Terdengar suara ketawa dan kini siluman itu sudah mengelak dari sambaran pedang di tangan Kuk Heng yang membabat ke arah kedua kakinya. Dia melompat ke atas, terus saja melompat jauh ke depan, turun dari atas wungan ke pekarangan belakang rumah tetangga. Tentu saja Kuk Heng cepat melakukan pengejaran sambil membentaknya ring, lepaskan istriku. Kue E Siu agak terpincang karena ketika dia tadi menangkap tubuh Cialiong, putera Kuk Heng, terpaksa dia harus mendahului anak itu, menangkapnya dan membiarkan dirinya lebih dulu menimpa tanah. Karena ini, kakinya agaknya salah urat. Melihat ini lho Chiang Su berkata, Kue E Tuako, sebaiknya engkau menyelamatkan kedua orang anak ini dan biar aku yang akan membantu Chiate mengejar siluman itu lho Chiang Su sudah mengambil senjata rantai bajanya lagi yang tadi terpaksa dilepaskannya ketika dia menyelamatkan Cialing, anak perempuan itu. Baik kata Kue E Siu yang sudah merangkul dua orang anak kecil yang masih menggigil dan menahan isak tangis itu. Lho Chiang Su melompat ke atas genteng dan melakukan pengejaran ke arah larinya siluman yang menculik Nyonya Chia. Sambil menggandeng dua orang anak itu, Kue E Siu mengambil lagi pedangnya yang tadi dilepaskannya dan dia merasa sangat heran kenapa empat orang rekannya yang lain tidak muncul. Hatinya terasa amat tidak enak dan sambil menggandeng kedua orang anak itu, dia menuju ke samping rumah. Hampir saja dia berteriak keras ketika dia melihat betapa dua orang rekannya, Siok Bu Ham dan Liu Ji sudah menggeletak di situ dengan badan mandi darah. Pada waktu dia menghampiri dan memeriksa, ternyata kedua orang rekannya ini sudah tewas. Sebatang tombak pendek, senjata dari Siok Bu Ham sendiri, nampak menembus dadanya, adapun Liu Ji tewas dengan leher hampir putus oleh pedangnya sendiri yang terletak di dekatnya. Dengan sepasang kaki menggigil dan menahan tangisnya, Kue E Siu membawa Chia Leong dan Chia Ling keluar. Kembali dia mengalami guncangan batin hebat sesudah melihat dua orang rekan lainnya lagi, yaitu kakak beradik Siok Lun dan Siok Hin ternyata juga telah menggeletak menjadi mayat di pekarangan depan. Dan seperti juga keadaan dua orang rekannya yang tewas di samping rumah, kedua orang saudara Siok ini pun tewas oleh senjata mereka sendiri. Agaknya lawan mereka yang kuat dan bertangan kosong itu telah merobohkan mereka dengan merampas senjata mereka dan mempergunakan senjata itu untuk membunuh tuannya sendiri. Melihat betapa empat orang rekan atau sahabat yang seakan sudah menjadi saudaranya sendiri itu tewas dalam keadaan yang begitu menyedihkan, hati Kue E Siu penuh dengan kedukaan dan kemarahan. Apalagi dia mengingat bahwa masih ada dua orang rekannya lagi yang kini melakukan pengejaran terhadap siluman itu. Dia harus membantu mereka. Maka, dia segera membawa dua orang anak itu kepada seorang tetangga yang langsung menjadi panik ketika mendengar bahwa di rumah keluarga Chia telah terjadi pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh siluman Gowa Tengkorak. Tetangga ini memberitahukan kepada semua penghuni rumah di sekitar tempat itu dan sebentar saja gegerlah keadaan di perkampungan itu. Akan tetapi, sesudah menitipkan dua orang anak si Chia itu, Kue E Siu sendiri langsung berlomcatan dan cepat menyusul ke arah perginya siluman yang tadi dikejar oleh Chia Kok Heng dan Lo Chiang Su. Hatinya penuh dengan kekhawatiran dan juga dendam terhadap siluman yang telah membunuh empat orang saudaranya. Akan tetapi, Kue E Siu tidak perlu menyusul terlalu jauh. Di dekat tembok kota dia melihat bayangan yang berlari terhuyung-huyung, dan sesudah dia mendekati, ternyata bayangan itu adalah Chia Kok Heng yang berlari sambil terhuyung dan kedua tangannya mendekat leher karena dari situ bercucuran darah segar dari sebuah luka yang menganga. Chia Hyante. Kau kenapa Kue E Siu meloncat dan menubruk sahabatnya sekaligus juga saudara seperguruan di Hang Tiampai? Dapat dibayangkan betapa kaget dan ngeri hatinya melihat luka di leher pendekar si Chia itu sungguh hebat sekali dan amat mengherankan jika Chia Kok Heng masih dapat berlari. Begitu melihat Kue E Siu, Chia Kok Heng langsung roboh terguling namun tubuhnya cepat disambar dan dipeluk oleh Kue E Siu. Anak-anakku, anak-anakku, Chia Kok Heng berbisik dalam rangkulan sahabatnya itu. Mereka sudah ku selamatkan di tetangga, kata Kue E Siu. Mana Loh Wate? Loh Tuako, Su, sudah tewas, ah! Kue E Tuako, bawa anak-anakku kepada Suhu, cepat, ah! Chia Kok Heng berbisik-bisik akan tetapi dari leharnya hanya terdengar suara mengorok. Apa katamu, Hyante? Kau bilang apa Kue E Siu yang hatinya menjadi hancur itu cepat mendekatkan pelinganya ke mulut yang masih tampak bergerak-gerak dan berbisik lemah sekali itu. Kue E Siu mendengarkan dan tiba-tiba mukanya menjadi pucat sekali, sepucat muka Chia Kok Heng yang tiba-tiba terkulai dan tewas pula. Kue E Siu tidak dapat menahan tangisnya lagi. Air matanya segera menetes-netes ketika dia memandang tubuh rekannya ini. Sambil menangis dia pun segera memondong tubuh yang kini sudah menjadi mayat itu, lalu berlari cepat kembali ke rumah keluarga Chia yang telah dipenuhi orang, yaitu para tetangga yang datang melayat. Mereka semua yang sudah merasa ngeri menyaksikan empat mayat di dalam rumah itu, menjadi semakin ngeri dan ketakutan ketika melihat Kue E Siu datang membawa mayat Chia Kok Heng. Suasana menjadi semakin geger dan menyedihkan. Sebelum malam terganti pagi, telah tersebarlah berita yang mengejutkan itu, bahwa enam orang di antara tujuh pendekar Tai Goan sudah tewas oleh siluman Gowa Tengkorak dan istri pendekar Chia Kok Heng sudah diculik oleh siluman itu. Tentu saja berita ini bukan hanya mengegerkan seluruh Tai Goan, akan tetapi bahkan jauh sampai keluar Tai Goan dan sebentar saja menjadi berita yang mengegerkan di dunia Kang O. Kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda itu dilarikan sangat cepat, menembus kabut pagi. Namun sesudah kereta itu memasuki hutan di sebelah barat daya, di sepanjang lembah sungai Fen Ho, terpaksa larinya diperlambat karena jalannya buruk dan decek. Kue E Siu yang duduk di tempat kusir memegang cambuk, sementara mukanya masih sangat pucat dan diliputi kedukaan. Di dalam kereta itu terdapat Chia Leong dan Chia Ling, dua orang anak keluarga Chia yang sudah hancur oleh perbuatan siluman Gowa Tengkorak itu. Dua orang anak ini tidak diberi kesempatan untuk berkabung, bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengantar jenazah hayah mereka yang penguburannya akan dilakukan oleh para tetangga. Setelah terjadinya peristiwa mengerikan semalam, pada keesokan harinya pagi-pagi buta Kue E Siu segera membawa mereka pergi dengan kereta ini. Paman Kue E, kita hendak pergi ke mana tanya Chia Leong yang matanya masih merah sambil merangkul adiknya ketika mereka dibangunkan dari tidur di pagi buta dan diajak pergi oleh Kue E Siu. Dua orang anak ini sudah tahu bahwa ayah mereka rewas dan ibu mereka dilarikan oleh penjahat. Tentu saja mereka berdua menangis dan selain merasa berduka juga merasa ketakutan. Akan tetapi, kedukaan hati seorang anak tidak sama dengan kedukaan hati seorang tua. Anak-anak tidak menyimpan dendam yang berlarut-larut, tidak menyimpan duka sampai menembus batin. Batin kanak-kanak masih bersih dan wajar, masih kuat seperti puncak cemara sehingga biarpun digerakan angin ribut ke arah manapun juga, sesudah angin lewat akan tegak kembali, tidak mudah patah. Bagi anak-anak tangis adalah obat penenang yang mengusir kedukaan dari dalam batin. Sebaliknya orang tua malah menggunakan tangis untuk memperhebat luka di dalam hati dengan rasa ibadiri yang berlebihan. Kita pergi ke tempat kakek gurumu, ke kudil Tianhang Bilyo. Ayahmu berpesan agar aku mengantarkan kalian ke sana, jadi untuk sementara kalian tinggal di situ bersama sukong kalian. Aku tidak mau, tiba-tiba saja Tianyang berkata merengk. Aku mau tinggal di rumah bersama ibu. Kue Esiu merangkul anak perempuan berusia 7 tahun itu, menghiburnya. Tentu saja, bila mana ibumu sudah pulang, engkau akan tinggal di rumah bersama ibumu. Sementara kami mencari ibumu, engkau tinggal bersama kakek gurumu dahulu. Ayahmu berpesan demikian, kalian harus menurut pesan ayah kalian. Akhirnya dua orang itu dapat dibujuk, lalu dengan membawa pakaian dan semua barang berharga yang terdapat dalam rumah itu, Kue Esiu segera mengantar dua orang anak itu pagi-pagi buta berangkat meninggalkan Taigoan menuju kuil yang letaknya di luar kota, kira-kira 30 li dari kota Taigoan. Setelah meninggalkan kota sejauh kurang lebih 10 li, kereta mulai memasuki hutan. Terpaksa Kue Esiu harus memperlambat laju kereta karena jalanan menjadi buruk, tidak rata dan becek. Pagi itu sunyi sekali, dalam arti kata tidak ada seorang pun manusia nampak di sekeliling tempat itu. Akan tetapi suara burung-burung hutan menyambut pagi mengusir kesunyian dan mendatangkan suasana yang cerah gembira, walaupun kegembiraan itu sama sekali tidak dapat menyentuh hati Kue Esiu yang sedang dirundung kedukaan dan juga dendam membara. Dia pun seorang murid Hang Tiampai, oleh karena itu, malah petaka yang menimpa diri Chia Kok Heng itu sungguh terasa olehnya sebagai dendam pribadi. Terlebih lagi, seluruh saudaranya, 6 orang di antara 7 pendekar Tai Goan, telah tewas dalam keadaan mengenaskan. Jenazah Long Chiang Su pun telah ditemukan dan dibawa dari tepi jalan itu ke rumahnya. Jenazah 6 orang pendekar itu sekarang telah berada di dalam peti, di rumah masing-masing dan ditangisi keluarga masing-masing, kecuali jenazah Chia Kok Heng karena istri dan anak-anaknya tidak berada di dekat peti mati. Aku harus membalas dendam ini Kue Esiu memegang cambuknya rat-rat dan sinar matanya berkilat. Dia akan mohon bantuan burunya, ketua Hang Tiampai. Kalau para tokoh Hang Tiampai mendengar tentang hal ini, tentu mereka tidak akan tinggal diam saja. Tiba-tiba Kue Esiu mengerutkan alisnya. Teringat dia akan bisikan-bisikan yang didengarnya sebagai pesan terakhir Chia Kok Heng kemudian hatinya menjadi bimbang dan bingung. Jalan itu makin buruk dan masuk ke bagian hutan yang makin lebat, makin gelap karena sinar matahari pagi tidak dapat menembus sepenuhnya. Tiba-tiba saja dua ekor kuda itu meringkek-ringkek dan kelihatan panik. Kue Esiu cepat memegang kendali kuda erat-rat untuk menguasainya. Kuda, seperti juga binatang-binatang lain memiliki naluri yang sangat kuat. Kepokaan ini terdapat di dalam diri semua makhluk hidup, sebagai pelengkap bawaan. Namun sayang, oleh nafsu-nafsu dalam mengejar kesenangan, oleh kesenangan-kesenangan itu sendiri yang tak pernah memuaskan hati dan selalu terasa kurang, untuk memiliki kepekaan ini manusia telah merusak kepekaan diri sendiri lahir batin. Kesenangan untuk memenuhi nafsu keinginan, sebagian besar telah merusak kepekaan diri lahir batin dan hal ini tidak dipedulikan manusia. Makanan-makanan yang tidak baik bagi kesehatan badan pun dimakan saja karena terasa enak. Kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya merusak diri dilakukan saja karena enak dan menyenangkan. Hukum-hukum kesehatan lahir batin sering dilanggar demi memperoleh kepuasan nafsu, keinginan. Tak mengherankan kalau manusia kehilangan kepekaan alurinya. Badan dan batin menjadi bebal dan dungu, hanya menjadi alat pemuas nafsu belakang. Kue Esiu masih belum curiga, hanya mengira bahwa hutan itu mungkin menakutkan dua ekor kudanya dan mungkin saja kudanya mencium bau binatang buas. Tentu saja dia tidak merasa takut, lalu dengan hati-hati dia mengendarai kereta itu dan menahan kendali untuk menguasai dua ekor kudanya. Mendadak kedua ekor kuda itu meringkik lagi, bahkan mereka mencoba mengangkat kaki depan. Kue Esiu menarik kendali kuda dan tiba-tiba salah seekor di antara dua kuda itu mengeluarkan suara memekik kemudian roboh. Di lehernya menancap sebatang tombak sampai menembus dan kedua kuda itu tewas seketika, berkelojotan sebentar saja. Barulah Kue Esiu terkejut dan dengan cekatan dia pun meloncat turun sambil mencabut pedangnya. Matanya menatap ke depan dan bulu tengkuknya meremang pada waktu dia melihat sesosok tubuh melangkah perlahan-lahan menghampirinya dari depan. Seorang laki-laki jangkung yang berpakaian jubah putih dengan gambar tengkorak darah pada dadanya, juga mukanya tertutup topeng tengkorak. Siluman goa tengkorak. Rasa takutnya lenyap sesudah dia membayangkan kematian enam orang saudaranya. Dengan suara penuh dendam Kue Esiu melangkah maju menyambut siluman itu sambil memutar pedangnya. Siluman keparat, sekarang aku akan mengadu nyawa denganmu dan Kue Esiu segera menerjang ke depan, menyerang dengan pedangnya. Siluman itu mengeluarkan suara ketawa panjang dan langsung menyambut serangan itu dengan gerakan-gerakannya yang lincah dan aneh. Tetapi Kue Esiu yang sedang dikuasai dendam dan kemarahan juga terus menerjang dengan dasyat dan mati-matian. Sementara itu, Cialiong dan Cialing yang berada di dalam kereta, terkejut ketika kereta berhenti dan kuda meringkik-ringkik. Mereka membuka tirai dan melihat ke depan. Melihat Kue Esiu berkelahi dengan seorang berjubah putih yang mukanya menakutkan, Cialing menangis. Akan tetapi Cialiong merangkulnya dan mendekat mulut adiknya. Diam, jangan menangis, kita harus pergi dari sini. Bisik anak laki-laki itu dan mereka berdua lalu diam-diam keluar dari dalam kereta itu. Berindap-indap mereka menyelingap ke belakang sambil memandang ke arah Kue Esiu yang masih berkelahi dan didesak hebat oleh orang bertopeng tengkorak. Kue Esiu melawan mati-matian, akan tetapi siluman itu sungguh sangat liai, terlalu lihai baginya. Terlebih lagi karena semua serangannya agaknya telah dikenal baik oleh lawan sehingga lawan ini dapat menghindarkan semua serangannya itu dengan amat mudahnya dan balasan serangan lawan itu membuat Kue Esiu terdesak dan kewalahan. Bagaimanapun juga, pendekar yang merasa dendam, marah serta penasaran ini terus mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya untuk melawan dengan tekat bulat melawan sampai mati. Sementara itu, di lain bagian dari hutan itu, hanya dua-tiga lidari tempat itu, terdapat dua orang yang sedang berburu kelinci dengan naik kuda. Mereka berdua itu nampak gembira sekali, berburu kelinci sambil bersendagurau dengan sikap amat mesra. Mereka adalah seorang pemuda dan seorang gadis, dan melihat sikap mereka, senyum mereka, pandang matu dan kata-kata mereka, dapat diketahui bahwa mereka adalah sepasang orang muda yang saling mencinta. Dan mereka adalah pasangan yang amat setimpal. Yang pria masih muda, antara 21 atau 22 tahun, berwajah amat tampan, ganteng dan gagah, pakaiannya rapi, indah mewah. Biarpun dia bukan seorang pesolek, akan tetapi mukanya terawat baik-baik tanpa ia merias muka, sisiran rambutnya rapi, gelung rambutnya dihias oleh hiasan rambut terbuat dari batu kemala, pakaiannya terbuat daripada sutra halus, sepatunya masih baru. Pendek kata, dia seorang pemuda yang sangat ganteng dan gagah, pantasnya seorang pemuda terpelajari yang kaya, dan melihat kera dia menunggang kuda mengejar kelinci, dapat pula diketahui bahwa dia adalah seorang ahli menunggang kuda. Seorang pemuda yang akan membuat setiap orang gadis yang bersuah dengannya pasti menengok sampai beberapa kali dengan pandang macu kagum. Adapun, temannya yang gadis juga merupakan seorang wanita pilihan. Usianya sebaya dengan pemuda itu, wajahnya sungguh amat cantik jelita dan gagah perkasa dengan raut muka sempurna, dengan kulit halus kemerahan tanda sehat, dengan sepasang metu yang indah berkilauan seperti macu burung hal keramat, senyumnya yang semanis madu dan suaranya yang bening merdu. Gadis ini juga memakai pakaian sutra halus yang indah. Gerakannya ketika mengejar kelinci juga sangat cekatan dan gagah. Seorang gadis yang cantik jelita dan gagah pula, sungguh merupakan pasangan yang amat setimpal dan seimbang. Kalau saja orang mengenal siapa kedua orang muda ini, dia tentu tak akan heran melihat kegagahan mereka dan mungkin orang itu akan memandang kagum atau juga mungkin lari menyembunyikan diri. Pemuda yang bertubuh tegap sedang dan berwajah tampan ini bukan lain adalah seorang pendekar yang dahulu namanya pernah menggemparkan kota raja, bahkan pernah mengegerkan seluruh dunia persilatan. Dia adalah pendekar sadis. Dia adalah seorang pemuda yang berdarah bangsawan, karena ayah kandungnya adalah seorang pangeran. Pendekar sadis ini bernama Cheng Tian Xin, putra dari mendiang pangeran Cheng Hon Hou. Ayahnya adalah putra kandung dari mendiang kaisar Cheng Tung dan ibunya adalah putri hamila istri raja Sabutai. Ayahnya itu, selain pangeran, juga terkenal sebagai seorang ahli silat yang dulu pernah mengegerkan dunia persilatan dengan usahanya untuk menjadi jagoan nomor satu di dunia. Yang sudah mengenal pendekar sadis tentu telah mengetahui bahwa dalam hal ilmu silat Cheng Tian Xin si pendekar sadis ini tidak kalah lihai dibandingkan mendiang ayahnya. Semenjak kecil dia telah digembleng oleh ayah kandungnya sendiri, bahkan kemudian dia digembleng oleh ketua Chin Ling Pai, mewarisi ilmu silat yang hebat dari Chin Ling Pai. Bukan hanya itu, dia malah mewarisi pula ilmu-ilmu mukjijat dari pendekar-pendekar sakti yang masih keluarga dari Chin Ling Pai, yaitu dari pendekar sakti Apkun Leong bersama istrinya, yaitu Chia Gio Keng. Kakek dan nenek ini menurunkan ilmu mereka kepadanya. Juga pendekar lembah naga berkenan menurunkan ilmu-ilmu mukjijat kepadanya. Di samping semua itu, dia masih mewarisi ilmu-ilmu peninggalan ayahnya, ilmu-ilmu aneh peninggalan Bu Beng Hucong. Pendek kata, Cheng Tian Xin adalah seorang pemuda gemblengan yang sukar dicari tandingannya untuk masa itu. Kemannya itu, darah yang cantik jelita dan gagah itu, bukan seorang wanita sembarangan pula. Jauh daripada itu. Darah ini bahkan memiliki tingkat yang tidak jauh bedanya dengan pendekar sadis Cheng Tian Xin. Wanita ini bernama Tuan Kim Hong, juga berdarah bangsawan karena dia adalah putri kandung dari Mendiang Pangeran Tuan Suwong, seorang pangeran pemberontak yang memiliki ilmu silat yang tinggi, dan ibunya adalah seorang wanita yang telah mewarisi ilmu peninggalan Menteri Sakti The H.O., yang bernama Ouyang Chi. Dengan ilmu kepandayan yang tinggi warisan dari ayah bundanya, Tuan Kim Hong pernah menjagoi dunia selatan, bahkan dengan menyamar sebagai seorang nenek tua, gadis ini menaklukan semua tokoh Cheng O dan Liu Kling, kemudian sebagai seorang nenek tua dia diangkat dan diakui oleh semua tokoh dunia persilatan sebagai seorang datuk selatan yang disebut Clemsin, Malaikat Selatan. Ilmu silatnya amat hebat dan ketika dia untuk pertama kalinya bertemu dengan pendekar sadis, mereka mengadu ilmu dan terjadi pertandingan yang luar biasa hebatnya. Hanya dengan amat susah payah sajalah pendekar sadis mampu mengalahkan nenek itu yang kemudian menanggalkan penyamarannya dan berubah menjadi seorang darah yang amat cantik jelita. Karena sumpahnya bahwa dia akan menyerahkan dirinya kepada pria yang mampu mengalahkannya, juga karena merasa saling tertarik, Kim Hong lalu menyerahkan diri kepada Tian Xin. Semenjak itu keduanya lalu hidup bersama, berantau kemana-mana, dan hidup sebagai suami istri tanpa pernikahan yang sah. Keduanya memang tak mau saling mengikat, akan tetapi di dalam hati mereka terdapat ikatan cinta kasih yang amat mendalam. Dua orang ini pernah ditentang oleh para pendekar, bahkan oleh keluarga Chin Ling Pai karena sepak terjang Tian Xin yang dulu terkenal sebagai pendekar sadis. Sepak terjangnya dianggap terlalu kejam sehingga para pendekar menentangnya. Karena kemudian berhadapan dengan keluarga Chin Ling Pai, terutama sekali dengan ayah angkatnya, yaitu pendekar lembah naga Chia Xin Leong, maka Tian Xin mengalah dan tak berani melawan. Akhirnya dia beserta kekasihnya diampuni dan dia pun berjanji akan membuang jauh-jauh sifatnya yang kejam terhadap para penjahat itu. Mereka berdua lalu pergi ke tempat yang terasing, yaitu di Pulau Trapai Merah. Tempat ini adalah tempat di mana dahulu mendiam pangeran Toan Suwong, ayah kandung Kim Hong, hidup bersama anak istrinya ketika dia masih menjadi buronan pemerintah karena sikapnya yang suka memberontak dan menentang Kaisar. Demikianlah perkenalan kita secara singkat dengan sepasang muda-mudi yang hebat ini. Di waktu-waktu tertentu kedua orang ini seringkali pergi meninggalkan pulau mereka dan melakukan perjalanan di daratan besar, merantau dan melakukan petualangan bersama, menikmati hidup dan bersama-sama menghadapi segala peristiwa dengan sikap sebagai sepasang pendekar yang selalu menentang kejahatan. Pada hari itu, kebetulan sekali mereka yang hendak melakukan perjalanan pesiar ke kota Taigoan, pada waktu melewati hutan itu timbul kegembiraan mereka untuk menangkap kelinci ketika mereka melihat beberapa ekor kelinci yang gemuk dan sehat. Lihat kelinci di sana itu mula-mula Kim Hong berseru sambil menunjuk ke depan dan mereka melihat seekor kelinci putih yang muda dan gemuk muncul dari semak ke semak. Gemuknya. Ihaha, basah mulutku membayangkan dagingnya dipanggang. Tentu lezat dan sedaap Tian Xin tertawa. Mendengar suara tawa yang tak wajar itu, Kim Hong yang sudah menghentikan kudanya segera menengok lalu memandang wajah kekasihnya dengan sinar matum menyelidik dan menuntut. Kenapa kau ketawa seperti itu? Mentertawakan aku? Tian Xin tertawa semakin geli. Kim Hong, membayangkan dagingnya yang putih mulus dipanggang, menimbulkan selera seperti jika membayangkan tubuhmu, air, seperti ada persamaannya membayangkan antara kalian berdua. Tar, pecut kuda di tangan Kim Hong meledak di dekat kepala kuda yang ditunggangi Tian Xin, membuat kuda itu meringkik kaget lantas mengangkat kedua kaki depan tinggi-tinggi. Kalau bukan pendekar sadis yang berada pada punggungnya, tentu gerakan tiba-tiba ini akan membuat penunggangnya terlempar dari atas punggung kuda. Porno kau. Kabul kau Kim Hong memaki akan tetapi Tian Xin hanya tertawa. Mereka lalu berlomba untuk berburu kelinci. Yang dapat lebih dulu bagian makan, yang lain bagian membersihkan dan memanggang dagingnya kata Kim Hong. Akan tetapi sambil berkata demikian, kudanya telah meloncat ke depan dan dia pun segera mengejar seekor kelinci putih yang berlari-larian ketakutan setengah mati akibat dikejar kuda besar. Tian Xin tertawa dan tidak mau kalah. Lalu dia pun membedal kudanya mengejar kelinci. Mereka berdua adalah orang-orang yang mempunyai kepandaian silat tinggi, malah dapat dinamakan orang-orang sakti, akan tetapi pada waktu-waktu tertentu mereka kadang-kala bersikap seperti kanak-kanak. Namun mereka bersikap jujur sekali. Kalau mereka menghendaki, dengan sekali gerakan tangan saja, tentu mereka akan merobohkan seekor kelinci. Akan tetapi pikiran ini sama sekali jauh meninggalkan benak mereka yang sedang bergembira dan bergurau itu sebab mereka kini sungguh-sungguh mempergunakan kelincahan kuda mereka untuk berburu kelinci dan berlomba secara wajar dan jujur, sama sekali tak berniat untuk menggunakan ilmu kepandaian mereka. Justru disinilah letak kegembiraannya. Menggunakan kelincahan kuda saja untuk berburu kelinci tanpa mengandalkan senjata ataupun kepandaian, sungguh bukan merupakan hal yang mudah. Kelinci-kelinci itu terlampau gesit untuk kuda yang bertubuh besar, lagi pula beberapa kali kelinci-kelinci itu menyelingap kemudian lenyap di dalam semak-semak atau lenyap di dalam lubang. Mereka tertawa-tawa, berebut hendak menangkap kelinci sampai mereka tidak tahu kemana kuda mereka menuju. Mendadak mereka mendengar suara anak menahan tangis. Keduanya terkejut, menghentikan kuda mereka dan melihat ke depan. Di situ, seorang anak laki-laki sedang merangkul seorang anak perempuan dan berusaha mendekat mulut anak perempuan itu agar jangan menjerit atau terisak. Akan tetapi, dua pasang neti mereka itu menatap kepada dua orang penunggang kuda dengan terbelalak dan penuh rasa takut. Mereka itu adalah Cialiong dan Cialing, dua orang anak yang melarikan diri dari dalam kereta yang dihadang oleh siluman itu. Pada saat mereka tiba di situ dan mendengar suara dua orang penunggang kuda yang tertawa-tawa sambil mengejar-ngejar kelinci, kemudian melihat mereka muncul, dua orang anak itu menjadi ketakutan, mengira bahwa yang muncul itu tentulah orang-orang jahat pula. Cialing sudah hampir menjerit dan menangis, akan tetapi mulutnya didekap oleh kakaknya dan kini mereka berdiri terbelalak memandang kepada dua orang penunggang kuda itu dengan ketakutan. Melihat dua orang anak kecil yang ketakutan di dalam hutan ini, dengan sekali melompat Kim Hong sudah berada di depan mereka. Loncatannya itu memang amat luar biasa dan akan membuat seorang ahli silat atau seorang ahli ginkang yang melongo dan kagum disertai ketakjuban. Tidak mudah meloncat dari atas bunggung kuda seperti itu, tanpa membuat kuda itu terkejut, lantas di udara membuat poksai, salto, sampai dua kali dan tau-tau meluncur turun di dekat dua orang anak itu. Seperti seekor burung terbang saja. Dan memang ini adalah salah satu di antara keistimewaan gadis itu, yakni ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang sangat hebat. Kim Hong sudah berjongkok di depan dua orang anak itu, tersenyum dan memandang manis agar mereka tidak menjadi ketakutan. Eh, siapakah kalian adik-adik kecil ini? Dan mengapa berdua saja di dalam hutan dan kelihatan ketakutan? Jangan takut kepadaku, aku akan menolong kalian. Dalam keadaan seperti itu, batin anak-anak kecil lebih peka daripada orang tua. Cialing memandang wajah yang cantik itu, kemudian tiba-tiba merangkul dan menangis di atas pundak Kim Hong yang lalu memondongnya. Ceritakan, apa yang sudah terjadi? Kami akan menolongmu, kata Tian Xin yang juga sudah turun dari atas kudanya dan menghampiri dua orang anak itu. Agaknya Cialing juga sudah bisa mempercayai kedua orang ini yang sama sekali tidak kelihatan seperti orang-orang jahat, ayah kami dibunuh seluman. Apa tanda seru Tian Xin terkejut sekali dan berseru keras, membuat Cialing terkejut? Kim Hong mengerutkan alisnya dan merengut. Kasarmu ini celanya dan dia pun segera mendekati anak laki-laki itu, mengapa ayahmu dibunuh si Luman dan di mana? Ceritakan, jangan takut. Kami akan melawan si Luman itu, katanya. Ayah kami dibunuh malam tadi, dan ibu kami diculik si Luman. Ah Kim Hong juga terkejut. Dan bagaimana kalian bisa berada di sini? Kami dibawa lari oleh paman Kue Esiu dengan naik kereta. Akan tetapi di tengah jalan, si Luman, si Luman itu menghadang dan sekarang sedang berkelahi dengan paman Kue Esiu, dan kami melarikan diri. Di mana pamanmu itu sekarang Tian Xin bertanya. Di sana, Cialiong menudin ke belakang. Kim Hong, bawa mereka, aku akan ke sana belum habis. Kata-katanya, orangnya sudah lenyap ketika Tian Xin melompat dan tubuhnya berkelebat lenyap. Kim Hong menuntun dua ekor kuda kemudian mendudukan dua orang anak itu di atas punggung kuda, lalu dia pun menyusul ke arah larinya Tian Xin. Ketika Kim Hong tiba di tempat perkelahian itu, dia melihat Tian Xin sedang berjongkok di dekat sesosok tubuh yang nampaknya sudah menjadi mayat. Tian Xin sedang berusaha membuat orang yang belum tewas benar itu agar memperoleh kekuatan dengan jalan menotok sana-sini. Ia pun menurunkan dua orang anak itu dan cepat menghampiri. Paman Kue E, dan dua orang anak itu menangis. Maka mengertilah Tian Xin dan Kim Hong bahwa korban ini adalah paman yang sudah melarikan dua orang anak itu, agaknya hendak menyelamatkan mereka dan melarikan diri dari bahaya, namun tetap saja bahaya maut itu datang menjemput. Akhirnya usaha Tian Xin berhasil. Orang yang dadanya terluka oleh tusukan pedangnya sendiri dan pelipisnya repak karena pukulan itu mulai menggerakkan matu serta bibirnya, kemudian dia mengeluh panjang, lalu terdengar suaranya berbisik lemah. Si, si luman, goa, tengkorak, ah, tewas semua, su, su siok, kue, e siu tidak mampu melanjutkan kata-katanya karena lehernya terkulai dan nyawanya melayang. Paman dua orang anak itu yang dapat menduga apa yang telah terjadi, menangis. Akan tetapi Kim Hang berhasil memujuk dan menghibur mereka, membawa mereka ke dalam kereta. Kemudian wanita perkasa ini membantu Tian Xin untuk mengubur jenazah kue e siu di dalam hutan itu. Mereka berdua maklum bahwa di belakang semua ini tentu terdapat rahasia, dan mereka dapat merasakan bahaya maut mengancam dua orang anak itu. Oleh karena itulah maka mereka tidak mau ribut-ribut, melainkan dengan diam-diam mengubur jenazah kue e siu dan mengambil keputusan untuk menyelidiki urusan ini, dan selain menghukum penjahat-penjahatnya, juga berusaha menolong ibu anak-anak itu yang katanya diculik si luman. Apalagi mereka mendengar pesan terakhir paman dua orang anak itu tentang si luman goa tengkorak. Terima kasih telah menonton!